Bapak Kardinal, Mereka Romo, Mereka Suster, Mereka Father, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Mereka famili yang terkasih, hidup memang suatu perjalanan, kurang-kurangnya itu yang kami lihat dalam perjalanan hidup setiap beriman, termasuk ayah kami, dan perjalanan untuk berjumpa dengan sang keabadian, perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus sendiri, kami merasa, ayam, karena beliau baru saja dianugerai satu cucu, satu hal yang paling beliau dambakan di akhir hidupnya adalah cucu, dan beliau sudah menjadi ayam dengan menggunakan dan saya yang empat bulan belum sempat saya baptis, Bapak Guru pergi. Dalam perjalanan hidupnya, berjuang melantau dari Solo ke Jakarta, Bapak selalu bangga cerita tentang pendidikannya di sekolah di Solo, di Bintang Laut, di Sinyosep, teman sekelas, Nomo Ispartono Ishi, teman sekelas, ayah, Nomo Didit Ispartono, kami di Grab Solo. dan berjuang, masuk, bekerja, beperluarga, hingga usia yang menurut kami, dengan segala tugas perjalanan hidupnya, yang sungguh jaga-jaga hidupnya beliau menjadi sangat religius, berdoa, berdoa, memberikan nasihat rohani kepada kami, dan juga selalu mengatakan bahwa dirinya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri, itu yang membuat saya kagum, sepun saya imam, bisa belum sampai seperti itu. Sebenarnya kepergiannya mendadak untuk kami, dari pagi, seharian ini Bapak masih beraktifitas biasa, dari pagi ke pasar, beli telur, beli kutupat, tahu, katanya minta tolong Mbak Ija untuk dibuatkan kutupat, dalam rangka idul Anda besok Anis. Bapak ikut lebaran haji, api naiknya ke surga. Siang masih baca koran, siang pagi selalu wasap kami, anak-anaknya bertanya, gimana kabar, lalu, telpon sebelah sini, sungguh mengagetkan, jam tengah-tengah sore mungkin boleh serahkan, beliau diduga tetangga serahkan jantung, lalu, mungkin juga, hanya satu dan dua hal baru, dibawa perubah sakit halim, tapi di sana mungkin, sudah tidak ada dalam, perjalanan. Saya merasa, bagaimanapun Tuhan telah mempersiapkan kami, meskipun sangat menghadap, meskipun ketika Bapak sedang dalam situasi itu, dia memanggil, minta adik-adik saya untuk kembali pulang, sementara saya tidak dipanggil. pulang ke rumah, mungkin karena, tadi siang sebenarnya, saya juga baru, keluar dari oknam di rumah sakit ini. Dalam situasi itu, banyak hal sudah Bapak ajarkan pada kami, kami sempurna syukur, dan terima kasih. Amin. Mungkin untuk Bapak, sudah cukup perjalanan hidupnya, tapi bagi anak-anak pasti, tidak akan pernah cukup, untuk mencintai beliau. Karena itu, saya ada anak-anak-anak, sekali lagi, mohon maaf, pada seruduh, tetangga, RTRW, family, atau keluarga, atau rekan-rekan, mungkin ada kesalahan Bapak, mohon di maafkan, mohon diampuni, kami juga, terima kasih, untuk dukungan, pada Bapak dan keluarga, pada kami semua selama ini, kejadian Anda di sini, selalu berpakna, untuk kami, terima kasih, rekan-rekan pelayanan di khusupan, maroki-maroki, komunitas-komunitas, komunitas de amoris, dan sebagainya, terima kasih, untuk, segala hal yang boleh kami terima, bagi keluarga kami, besok pagi, beliau, akan kami bawa, ke Solo, dimakamkan di makam keluarga, di sebelah ibu saya, dan di sebelah adik saya, itu kotak, sudah selalu, didoakan Bapak, seakan-akan dia sudah rindu, untuk, untuk bertemu dengan Tuhan, sang kabadiyah, sebenarnya, minggu-minggu ini saya, dan adik-adik, dan merupakan teman-teman, mau berencana, ngekar ibu dan, adik di Solo, karena saya sudah lama, belum ngekar, ibu dan adik di Solo, rencana yang mungkin, di Semuat, Khamis Jumat, kalau badan fit, tetapi, karena Bapak di Jakarta, saya mengatakan pada adik, wah, kalau Bapak di Jakarta, kita ngekar, lainnya, enggak pantas, kita tunggu nanti Bapak, kalau sudah, kembali ke Solo, baru kita ngekar, itu sama-sama, jadi rencana itu, tertunda, Tuhan, memberikan jalan naik, yang membawa kami semua, ke Solo, meskipun dengan mengantar, Bapak, menjuka abadian, saudara-saudari, yang terkasih, tuakanlah Bapak saya, supaya seperti, maaf, padak Maria, dan Nassas, yang semua, merindukan, kejalanan Yesus, dan berjumpa, dengan Yesus, kegiatan cinta Tuhan, dan kebesaran Tuhan, yang boleh kami alami, dalam keluarga, kami juga boleh, semakin beriman, setia, bagi Yesus, dengan teladan, yang telah diberikan, ayam, dan ayah kami, dimuliakanlah Tuhan, ini dan sepanjang masa, Amin.